Halo selamat sore Sobat TK Kali ini saya akan memperkenalkan untuk produk dari TK Yaitu Kombi Oven HLC844C Jadi ini adalah perbaruan antara Oven dan Microwave Nah oke kita akan lanjut untuk pertama kali start Atau pertama kali kita pergunakan Oven Pasti akan muncul untuk timernya Untuk waktunya Jadi waktunya disini dia akan kelepulit Nah ini waktunya kita pakai 24 jam Oke misalnya kita anggap ini jam Jam 3 Kita tekan oke Lanjut di menitnya Oke Nah ini waktunya akan terset Sesuai dengan yang kita atur Oke untuk selanjutnya Kita beralih ke Fungsional dari Oven Kombi Microwave ini Nah jadi Setiap kita Putar-putar seperti ini Nah ini dia akan menuju ke Fungsional masing-masing Oke nah bagaimana sih Untuk bapak ibu bisa mengetahui Fungsionalnya disini Karena kurang jelas kita bisa lihat dari Manual book yang ada di dalam paket penjualan oven ini Nah disini untuk fungsi oven itu ada Konvensional Apetis Pibawa Disini ada Konvensional with fan Jadi bapak ibu bisa menggunakan konvensional dengan Adanya bantuan Fan atau kipas Ya Disini juga ada keterangannya Ada grill sama Pibawa Ada grill Ada maxi grill Jadi ini untuk Power grill yang lebih kuat Ada grill only Disini juga ada grill sama Maxi grill yang digunakan dengan fan Dengan kipas Ada lower heat Ada turbo Sama lower heat Nah ini ada rekomendasi Misalnya untuk pizza misalnya Lalu Disini ada Turbo Ada slow cooker Eco Defrosting Nah ini untuk pengaturan Microwave lambangnya seperti ini Bapak ibu Dan ini juga ada Microwave dan grill Nah bagaimana sih sekarang menuju untuk cara penggunaannya Cara penggunaannya Nah Kalau misalnya Bapak ibu Mau di Pertama menggunakan microwave Nah Pilih aja Lambang microwave Lambang microwave Tapi karena tidak terlihat Tadi saya ditunjukkan Lambang microwave nya Nah Ini Diatur Menggunakan Kelipatan waktu 30 detik Oke Nah jangan lupa Kalau untuk microwave Gunakan yang glass Seperti ini Kita dapat Dua Yang glass Sama yang Apa Satu yang besi Ngarik Oke Kita gunakan air Lalu kita tutup Oke Nah disini ini ada kelipatan waktu Kalau misalnya kita tekan oke Dia berjalan Kalau bapak ibu Menambahkan lagi Tekan lagi Sekali lagi Nah dia akan kelipatan Kurang lebih 30 detik Ya Tekan lagi ya Kelipatan 30 detik lagi Nah itu kalau misalnya Bapak ibu Mau Quick start Jadi Langsung start aja Tanpa diatur untuk Waktunya Atau Wattnya itu Berapa watt Kalau di microwave Biasanya menggunakan watt Oke Oke ini kita Tunggu dalam 3 detik Nah oke ini sekarang Kita Udah Hasil akhir Nah ini balik lagi Ke 30 detik Karena start awalnya Itu di 30 detik Nah ini Airnya Jadi kurang lebih Itu dia Hanya hangat ya Bapak ibu ya Kita gunakan Gak terlihat Tengah ada pengaturan Waktunya Oke Nah Selain untuk Modem 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 Di quick start Jadi jika ada Pilihan Misalnya Bapak ibu Mau defrost Defrost itu Dia pengaturannya Menggunakan Waktu Atau Ada juga Pengaturan Yaitu Menggunakan Kilogram Jadi defrost Menggunakan kilogram Nah Pengaturan defrost ini Dia juga ada Beberapa Menunya Jadi ada Function 1 Sampai Function 5 Function 1 Digunakan Untuk Mid Jadi Tergantung Berapa Kilonya Nanti Waktunya Ditentukan Seperti Itu Oke Nah Ini Untuk Beberapa Pengaturan Dari Si Microwave Oke lanjut Nah Sekarang Kita Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Functional Dari Oven Tadi kan Microwave Sekarang Untuk Oven Contoh Kita Menggunakan Konvensional Peres di bawah Nah Kita Deser Oke Nah Disini Untuk Diglinya Dari derajatnya Misalnya kita Akur di 50 derajat 90 derajat Celcius Nah Disini Dia akan Ngasih Tahu Kalau Suhunya Itu Belum Sampai Di 90 derajat Celcius Oke Lanjut Sekarang Kita Akan Membelajakan Untuk Bagaimana Menggunakan Dari Functional Oven Sebelumnya Dalam SOS Oke Untuk Oven Sekarang Kita Gunakan Untuk Konvensional Ape Speed Bawa Oke Kita Lalu Kita Menuju Ke Degree Derajatnya Dari 90 derajat Celcius Nah Ini Menunjukkan Ada Tempat Nambang Tempat Seperti Ini Nah Ini Suhunya Belum Mencapai Di 90 Derajat Celcius Oke Sampai Dengan Suhunya Itu Di 90 Derajat Baru Kita Masukkan Makanan Atau Makanan Atau Apapun Itu Yang Kita Gunakan Di Oven Tersebut Nah Disini Kalau Tanda Suhu Temperatur Sudah Hilang Maka Suhunya Sudah Mencapai Yang Tadi Saya Tentukan 90 Celcius Nah Jadi Sobat Eka Tinggal Buka Lalu Tinggal Masukkan Apa Yang Akan Sobat Eka Masak Tergantung Dari Fungsi Yang Bapak Ibu Gunakan Oke Nah Terus Disini What Yang Akan Digunakan Tergantung Dari Berapa Besar Derajat Yang Ditentukan Seperti Oke Oke Ya Kita Balik Lagi Di Perjalanan Saya Yang Awal Jadi Bapak Ibu Bisa Nanti Buka Di Manual Mood Bapak Ibu Bisa Lihat Bapak Ibu Bisa Menggunakan Tergantung Masakan Apa Yang Bapak Ibu Gunakan Sedikit Contoh Misalnya Untuk Grill Ini Biasanya Untuk Membronik Mencoklatkan Makanan Atau Mencoklatkan Makanan Dan Beberapa Fungsi Yang Lain Juga Seperti Itu Oke Baik Bapak Ibu Nah Jadi Disini Untuk Oven Dia Akan Ngebus Di Awalnya Aja Misalnya Menggunakan Suhu 200 Dari Celsius Menggunakan Apertus Di Bawah Misalnya Wart Yaitu Di 2000 Atau 1500 Nanti Setelah Seperti Tadi Setelah Temperatur Yang Disini Sesuai Maka Dia Akan Drop Drastis Untuk Wart Nya Wart Nanti Cuman 50 Sampai 100 Wart Untuk Daya Listrik Nya Nah Ketika Misalnya Turun Degree Nya Nanti Dia Nggak Akan Ngebus Di 2000 Lagi Itu 100 Tetap Di 100 Atau 50 Wart Saja Jadi Sebenarnya Ini Si Oven Listrik Ini Tidak Ngebus Di Angka Wart Yang Besar Hanya Di Awalnya Saja Atau Dengan Kita Sebut Proses Proses Pre-heating Oke Sobat Taka Itulah Jadi Penjelasan Dari Functional Oven Kombi Microwave Nah Jadi Untuk Berkreasi Memasak Apapun Jangan Lupa Baca Resep Dulu Kita Tentukan Degree Bergerajat Berapa Api Apa Yang Digunakan Elemen Apa Yang Digunakan Supaya Nanti Hasil Bisa Maksimal Oke Terima Kasih Selamat Berkreasi Untuk Memasak Dengan Oven TK KLC 844 Terima Kasih Selamat Sori